Intro Maaf ya pak Sudah ulang, tidak perlu kamu lanjutkan lagi Bapak kesini mau minta maaf Karena sudah salah sangka Ternyata kamu memang tidak salah Bapak tau dari mana? Iya, kamu ikut Bapak ke kantor ya Bapak akan jelaskan di kantor Iya pak Jangan, Roman lagi Pak Indra Cement banget Pak Indra nelfon gue Apa nih Halo pak Iya pak masih di sekolah Hah, ruang buruk Sekarang pak Hah Iya, iya Yaudah nih, yaudah 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 Iya pak sampai sana nih Aduh ada apaan nih Halo pak Indra Aduh Hih Gak bisa Ini bener gak ya Perasaan Roman Gak sampai semenit dia bikin puisinya Tapi kok gue gak bisa ya Ini tadi gak bisa bisa nih gue Bener gak ya Gimana? Gimana? Udah Udah berapa? Enam Lima Boro-boro Gue baru bikin satu Jadinya ada dua deh Sama yang tadi lo bikin Hehehe Yeeh malah ketawa Seneng banget sih Ngelet pacarnya sesara Hehehe Oke oke Coba gue mau denger deh Tentang apa Temanya apa Belahan jiwa Belahan jiwa Oke Boleh juga Berarti itu masuk ke dalam puisi romansi Salah satu jenis puisi baru Coba gue mau denger Oke Dengerin ya Ayo Aku memang cinta Tapi ku tak perlu Meratap saat rindu itu meluap Dan ku tambah bedak pada hiasan wajahmu Agar wajahmu Terlihat lebih manis Akan kuwarnai mukamu dengan lipstick Agar bibirmu Merah meronah Hehehe Terus aja ketawa Kenapa sih dari tadi Ngerin sampe ketawa Enggak Luan Lu bikin puisi Atau mau bukasalan lu Meriah semajah sih ROMAN Eh Lu mukul bak itu Sakit 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 Lang 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 Loh Terus Eh Pak Andoko Pak maaf ya pak Saya belum selesai ngerjain Sepuluh puisinya Baru dua yang jadi Tapi Tapi ini saya lagi nyari-nyari bahanku buat bikin puisi. Maaf ya, Pak. Sudah, Wulan. Tidak perlu kamu lanjutkan lagi. Bapak kesini mau minta maaf, karena sudah salah sangka. Ternyata kamu memang tidak salah. Bapak tahu dari mana? Iya, kamu ikut Bapak ke kantor ya. Bapak akan jelaskan di kantor. Iya, Pak. Kok bisa? Udah, buruan. Susul pahando kok. Ntar dia berubah pikiran. Masa-masa. Loh, Bapak? Mbak dari mana, Mbak? Rahman, Tante boleh minta tolong nggak? Boleh, Tante. Tolong beliin Tante makan siang ya. Tante lapar. Iya, Tante. Sebenarnya. Makasih ya. Selanjutnya, Tante. Mbak. Mbak Ulfah, Mbak Ulfah kenapa? Keterlaluan kamu, Tiana. Barusan Mbak ketemu sama dokter kanduan kamu. Dan dia bilang usia kanduan kamu sudah hampir 9 minggu. Gimana mungkin, Tiana? Kamu itu baru nikah sama Andika 1 bulan. Gimana mungkin kamu udah hamil hampir 2 bulan? Siapa ayahnya? Siapa ayahnya? Jawab! Siapa laki-laki itu? Cepetan! Dia adalah Mas Munawan, Mbak. Kamu itu perempuan macam apa, Tiana? Gimana bisa kamu ngelakuin hal bodoh seperti ini? Maafin aku, Mbak. Maafin aku, Mbak. Sekarang apa rencana kamu? Cepat atau lambat masa nikah pasti akan tahu, Mbak. Jadi lebih baik aku akan terus terang yang sebenarnya, Mbak. Gak. Gak bisa. Tapi aku gak mungkin Mbak ngebohongin suami aku sendiri. Gak bisa, Tiana. Pokoknya Mbak gak setuju. Kalau sampai kamu cerita sama Andika, dan Andika tahu kalau ini bukan anaknya dia, kamu bisa dicerai, Tiana. Dan kalau sampai Andika menceraikan kamu, kita akan kehilangan semuanya. Andika pasti akan nagih hutangnya Mas Fadi, dan kita harus bayar pakai apa? Kita butuh handikad, Tiana. Tapi gimana kalau Mas Andika ngelihat hasil USG itu, Mbak? Pasti dia akan curiga. Kamu harus sembunyi, kan? Pokoknya Andika gak boleh tahu kalau dia bukan ayah dari anak yang kamu kandung. Tapi sampai kapan, Mbak? Sampai kapan, Tiana? Permisi, Pak. Duduk kamu, Bella. Iya, Pak. Susan, lo ngapain yang disini? Katanya lo udah balik duluan. Gak tahu tiba-tiba gue disuruh kesini. Tadi gue dipanggil. Bella, Susan. Lagi-lagi kalinya. Pak. Tapi kenapa ya? Kok kita berdua dipanggil kesini sih, Pak? Ada apa ya, Pak? Iya, Pak. Kalian berdua ingat dengan ini. Oh, itu... Itu mah kertas contekan punya ular. Iya, Pak. Betul sekali. Iya, ular. Iya, memang benar. Betul. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Nah, sekarang saya bertanya sama kalian berdua. Kenapa tulisan yang ada di kertas ini sama persis dengan tulisan yang ada di buku catatan Susan? Oh, jadi... Susan! Jawab! Iya, Pak. Tapi saya itu disuruh sama Bella. Susan! Apa yang kamu lakukan itu sudah membuat wulan di fitnah? Dan Bapak juga termakan dengan fitnah kamu itu. Pak. Bahkan... Bahkan Bapak sudah merobek kertas jawaban wulan dan memberikan dia nilai 0. Pak, tapi gini, Pak. Saya itu sebenarnya disuruh sama Bella. Bukan saya, Pak. Susan, apaan sih? Pak, enggak, Pak. Itu... Itu... Itu bohong, Pak. Kalau tiga banget sih, Pak. Udah deh susah, Pak. Lu jangan mau bawa gue ke dalam masalah ini. Aku enggak mau. Eh, Bella. Kamu telah melakukan kecurangan dengan mengganti nama wulan dari di lembar kertas jawabannya. Terima kasih.